cara ganti email pembayaran Google Play terbaru ya jadi saat kalian lakukan pembayaran kan itu ingin mengganti email pembayaran di Google Play ya jadi caranya bagaimana caranya sangat mudah sekali untuk cara mengganti atau mengubah pembayaran email kita ya jadi misalnya saya ingin membeli premium ya mungkin ada game ada macam-macam ya atau saya akan membeli sebuah kutok musik ini sama saja ya contoh saat kita klik seperti ini dan kita klik untuk premium biasanya kita akan diarahkan ke sini ya diarahkan ke sini dan kita biasanya suruh membayar nah contoh seperti ini ya saya akan coba ulangi ya yang biasanya seperti ini tetap tampilannya nanti kita tunggu sebentar Nah misalnya ada tulisan pembayaran setelah kita klik lanjut langganan di sini kita coba kembali pilih ini dan di atas ada tulisan pembayaran email kita nama email kita nah kalian ingin mengubah email kalian gitu ya mungkin saldo di email kalian lebih banyak atau lebih ada Nah untuk cara mengubah atau mengganti metode pembayaran di email Google Play akan saya beritahu untuk trik dan solusinya yang mungkin ini bisa membantu kalian semua ya jadi untuk langkah yang pertama silakan kalian masuk saja di pengaturan di HP kalian ya di sini ada beberapa tulisan yang mungkin harus kalian lakukan yaitu dengan apa caranya seperti ini kalian masuk saja di sini setelah di sini kalian bisa cari-cari saja yang namanya akun dan pencadangan ya setelah kalian menemukan akun dan pencadangan silahkan klik saja akun tersebut seperti ini yang otomatis kita akan dibawa ke sini setelah kita dibawa ke sini kalian bisa saja telur akun Nah di sini kalian bisa pilih salah satu akun Gmail kalian kalian Scroll saja disitu kan banyak sekali untuk akun akun Gmail kalian bisa klik saja akun email kalian seperti ini solusinya kalian bisa klik untuk hapus akun ya nanti kalian bisa login kembali ya karena saat kita hapus pasti yang dipakai adalah email yang lain gitu ya Nah misalkan email kalian ada tiga kalau sudah hapus satu tetapi masih yang tertaut masih nomor dua bahwasannya kalian ingin menautkan ke email kalian yang nomor tiga Jadi kalian bisa menghapus email kalian yang nomor satu dan nomor dua dulu Nah setelah itu nanti saat pembayaran nanti akan berubah ya menjadi email yang nomor tiga tetapi setelah kalian menghapus email satu ini atau email kedua kalian bisa mematikan HP kalian setelah kalian mematikan HP kalian silahkan kalian lakukan pembayaran nanti otomatis yang dipakai adalah email yang terakhir itu ya silakan email kamu dua yang dipakai ya yang terakhir ya jadi setelah kalian hapus email kalian kalian akun Gmail kalian kalian jangan lupa matikan HP kalian dulu setelah itu kalian bisa lakukan pembayaran lagi pasti untuk pembayarannya untuk emailnya sudah berubah menjadi email yang bukan yang tadi gitu ya bisa dipahami ya dan mungkin itu saja untuk informasinya semoga membantu Terima kasih jadi